Pada saat ini bilang, katanya kalau punya gagasan, bisa joget-joget. Mereka kan selingkik. Ini sama joget-joget, Pak. Itu cintir, Pak. So, gimana, Pak? Bapak merasanya, Pak? Gimana, gimana? Ini Pak, ya. Sekiranya, kalau punya gagasan, kalau ada gagasan, gak joget-joget, Pak. Kalau ada gagasan, tapi mau joget, gak boleh? Boleh. Boleh sih, ya. Gagasan gue, boleh gak? Tolong pelajari gagasan saya. Ya, pelajari dong. Jangan komentar tanpa dipelajari. Terseradeh. Nah, itulah jawaban Pak Prabowo, kawan. Bicara gagasan, saya ini sudah lama ikut Pak Prabowo. Sudah tahu apa keinginan Pak Prabowo untuk bangsa ini. Nah, bagi kalian-kalian yang belum paham apa gagasan Pak Prabowo, itu banyak bukunya, itu banyak videonya. Kalian simak, kalian pelajari. Jangan hanya membahas terkait joget-joget-jogetnya Pak Prabowo. Yang lucunya lagi, katanya orang pintar, setokoh, tetapi nyinyir, kalau Pak Prabowo joget. Toh, sekarang jogetnya Pak Prabowo itu jadi trending topic. Jadi banyak diikuti oleh pemuda-pemuda. Itu hiburan. Gagasan. Boleh diadu gagasan Pak Prabowo dengan semua capres. Baik Pak Anies, maupun Pak Ganjat. Ini ku ingatkan kalian, kawan. Dulu sebelum pendukung Pak Jokowi belum mengetahui gagasan Pak Prabowo. Ya, dianggap Pak Prabowo enggak punya gagasan. Tapi setelah pendukung Pak Prabowo, mengetahui gagasan Pak Prabowo, melihat buku-buku Pak Prabowo, mereka akhirnya jadi paham, jadi mengerti, oh begitu mulianya Pak Prabowo untuk bangsa Indonesia. Cita-citanya yang luar biasa. Akhirnya mereka, karena sudah paham siapa Pak Prabowo, semua pendukung Pak Jokowi yang 2019, itu ke Pak Prabowo. Mulai dari satu orang yang paham. Saya masih ingat waktu itu, yaitu Bang Emanuel Ebenezer, itu memahami. Kebetulan sama-sama saya, waktu itu pertama kali, Bang Emanuel Ebenezer dengan beberapa orang, datang ke rumah, pribadi Pak Prabowo, kemudian salah seorang diantaranya, saya ikut menyambut. kedatangannya. Nah, kami sama-sama makan sian di dalam, di dalam rumah. Setelah itu Pak Prabowo, menyampaikan visi-misinya, gagasannya. Semua kaget. Nah, dari situlah, Bang Emanuel Ebenezer dan kawan-kawan yang lain, menyampaikan berita ini ke seluruh pendukung Pak Jokowi. Apa yang terjadi? Sekarang, mereka paham. Nah, kalian-kalian yang belum paham, nggak kasih Pak Prabowo, iya, belajar, lihat, pelajari dong. Jangan hanya lihat, gimana tariannya doang, jogetnya doang. Kalau orang joget ini kan sehat, ya. Kalau, kalian nggak usah nyinyir, kalau bisa, kalian ikut joget juga, biar badan sehat, biar enjoy. Itu kawan, ya. Jadi, kepada yang lainnya, hindari, menyinyir, menyinyir kawan. Ya. Yang lucunya lagi nih, katanya tokoh, katanya orang pintar, katanya orang hebat, yang kayak gitu-gitu, di nyinyirin. Joget juga. Masa nggak bisa joget? Saya yakin semua manusia bisa joget. Walaupun, beda-beda cara jogetnya. Nah, sekarang jogetnya Pak Prabowo, jik 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 jik. Ih, banyak, banyak ngikuti. Jadi, jangan, jangan berbicara, oh, ngapain joget-joget, kalau nggak punya gagasan. Eh, Pak Prabowo itu gagasannya, kawan, udah utuh bulat untuk bangsa Indonesia. Seluruh Indonesia. Pak Prabowo, bingin, bangsa ini, memiliki, pesawat, tempur buat dalam negeri, memiliki mobil, memiliki motor, buat dalam negeri, produk-produk dalam negeri ya sumber daya alam dikelola dengan baik itu kawan jadi kalau yang belum paham sekali lagi ya bagian nonton video ini kalau kalian belum paham ya dan mau memaham bisa datang ke tempat saya di rumah saya disini di perumahan LBS 2 datang kesini saya jelaskan ke kalian semua apa gagasan Pak Prabowo apa program Pak Prabowo apa visi-visi Pak Prabowo apa keinginan Pak Prabowo untuk bangsa yang besar ini bisa datang ke rumah saya kita diskusi siapapun kalian maupun pendukung Pak Anis pendukung Pak Ganjar atau mungkin masih netral datang ke tempat saya diskusi biar saya sampaikan apa keinginan Pak Prabowo kenapa itu keinginan Pak Prabowo itu selalu diberulang-ulang diucapkan jadi kita-kita yang sering mendengar itu ya masuk ke telinga kita jangan bahas masalah jogeknya kawan ya kan kalau kalian bahas itu saja eh kalian mundur namanya itu kayaknya sudah tidak ada lagi cara lain untuk menyetukan Pak Prabowo kau cari hanya bisa memfitnah dan menghina dan disini juga saya berpesan ya meneruskan apa yang disampaikan Pak Prabowo secara berulang-ulang seluruh pendukung Pak Prabowo jika jika saudaraku cinta Pak Prabowo ingin Pak Prabowo jadi presiden ingin mendukung Pak Prabowo tolong jangan memfitnah jangan mencaci jangan menghina capres-capres lainnya tidak perlu menghina mencaci memaki Pak Anies Cak Imin Pak Ganjar Pak Mahbur tidak perlu kalau ada yang melakukan itu ya berarti mereka tidak paham kalau ada pendukung Pak Anies Pak Ganjar yang menghina Pak Prabowo acuikin aja atau berikan pemahaman mudah-mudahan dia paham kalau betul-betul tidak paham kalian di medsos daripada ribu mulai kira aja itu aja ini arahan dari saya kawan bagikan videonya Prabowo Gibran nomor 2 satu putaran coblos tanggal 14 Februari 2024 mantap kawan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati